Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel hari solat disini kita akan belajar banyak karena disini kami akan buat tutorial, jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share oke, setelah kita melakukan flash ya ke openwrt kita perlu setting untuk router ini, karena wavy yang disebarkan oleh router ini ya, ini belum aktif ya, jadi kita perlu aktifkan kita setting terlebih dahulu nah disini saya akan setting router ini sebagai AP AP untuk rumahan atau mungkin AP untuk wavy voucher ya, oke jadi bisa ya router ini bagaimana cara settingnya oke, langsung saja disini pertama kita siapkan kabel LAN yang sudah terhubung ke komputer atau laptop kita ya oke, karena kita setting melalui jaringan wavy, ini belum bisa ya menggunakan hp jadi kita perlu aktifkan wavy yang disebarkan oleh router ini terlebih dahulu ini wavy-nya belum aktif kalau kita cari di handphone atau di laptop itu enggak ada nama wavy-nya karena belum aktif oke, langsung saja mari kita setting nah di komputer kita atau laptop kita masuk kontrol final terlebih dahulu kita cek apakah router kita ini sudah terhubung masuk network network and internet center sharing center nah disini terlihat sudah ya kita cek adapter nah ini internetnya sudah terhubung kita klik dua kali pilih property pastikan disini settingannya seperti ini ya jika ada e-padres disini tercantum silahkan ada hapus terlebih dahulu anda setting seperti ini oke kita akan setting oke jika sudah sekarang kita masuk ke browser kita disini kita bisa gunakan microsoft.com atau google chrome ya terserah anda saya akan menggunakan microsoft.com oke saja lalu silahkan ada masuk ke e-padres 192 ini secara defaultnya ini ya 1292.168.1.1.1 lalu kita enter kita masuk ke halaman ini disini unsernamenya root passwordnya juga root ya sama jadi password dan unsernamen itu sama klik login nah pada halaman ini yang pertama kita aktifkan Wifi nya terlebih dahulu kita masuk network lalu pilih Wifi router ini sudah mendukung Wifi yaitu 5G tapi disini kita gunakan yang ini saja yang 2GHz ya yang ini kita ya nampilkan ini pada nomor 2 ya kita nampilkan nah ini sudah aktif yang ini ya 2.46 GHz ya yang ini selanjutnya ini nama Wifi nya open wiret ya coba kita lihat disini apakah sudah ada sinyal Wifi nya nah ini sudah ada Wifi nya sudah deteksi tinggal kita ganti namanya kita masuk edit lalu disini kita open namanya misalkan namanya Wifi Wifi net atau mungkin Wifi ku gitu jadi terseranda ya ini ganti namanya apa sumber lintat nanti dari LAN jadi dari colok kabel LAN ke router tersebut nanti akan mendapatkan sinyal Wifi oke masuk security kalau untuk poceran sebaiknya jangan buat security ya ini no security tapi kalau untuk Wifi rumahan itu sebaiknya anda buat security ya disini saya akan buat password saja passwordnya saya akan buat bebas saya terserah anda apa dan buat 13-13 oke seperti ini general oke ini sudah seperti ini saya settingannya kalau anda mau sembunyikan Wifi nya namanya ini bisa kita tandai disini dia sudah klik save dan apply kita tunggu kita cek ya apakah nama Wifi nya sudah tercantum disini sudah tampil ya kita klik oke nah ini nama Wifi nya sudah tampil ya ini yang 5G nya kita disable saja tidak butuh ya kita hapus kita cukup satu yang gunakan yang ini saja karena ini juga tidak terdeteksi ya belum support untuk peerware ini oke kita lihat disini oke ini sudah ya sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu interface karena kita mau setting sebagai hotspot ya hotspot poceran dan juga router rumahan untuk settingnya disini pada bagian LAN kita setting edit lalu disini IP address nya oke silahkan anda isi disini disini saya akan isi seperti ini saja biarkan serata full untuk oke disini general dihacauve server nya saya tendangin ini tidak saya setting seperti ini biarkan microtech nantinya mengatur oke lalu untuk ini disini physical setting disini kita aktifkan vote point nya ini tandanya kita tandain biar pada vote point tersebut itu pada router nya itu berfungsi bisa digunakan ini aktifkan seperti ini tandanya oke ini tidak perlu ini kita tadi sudah disable untuk root mi wavy yang pertama yang 5G kita abu saja lalu yang ini tethering tidak usah oke tidak ada settingan apa-apa disini langsung kita save save and apply saja oke jika sudah seperti ini ini router sudah bisa kita gunakan sebagai access point hotspot ataupun rumahan ya oke jadi sudah bisa kita gunakan cara setting access point nya seperti itu saja sangat mudah sekali oke coba kita mau tes ya oke kita mau tes saya akan hubungkan kabelan apakah saya koneksikan ke jaringan wifi ini sudah berfungsi untuk wifi voucheran ataupun rumahan oke kita tes nah ini kita lepas kita ganti yang ke komputer ini ada kabelan ISP yang sumber internetnya saya hubungkan dari hotspot ya ini ini dari mikrotik coba apakah sudah bisa masuk ke login voucher oke nah ini sudah terhukung kita tes kita tes laptop ya apakah bisa oke kita tes apa masuk ke hotspot ini kalau sebagai access point hotspot sebaiknya tanpa password ya kalau pakai password seperti ini jadi kita perlu memasukkan password kalau rumahan sih gak apa apa ini hotspot ya kalau hotspot nanti sebenarnya passwordnya yang mengatur itu mikrotik kita masukkan password yang tadi kita buat saja klik next nanti akan masuk ke login voucher atau enggak kalau masuk berarti sudah berhasil nah ini terbuka oke ini sudah masuk ke login voucher login page saya akan masuk coba oke ini sudah bisa ya coba ini sudah terhubung saya akan buka youtube oke sudah berhasil ya kita gunakan sebagai akses point api hotspot dan juga api rumahan seperti ini cara settingnya oke oke sangat mudah sekali ya ini sudah berhasil semoga bermanfaat cara settingnya seperti ini saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh